6 Pelaku Pembunuhan Bos Rumah Makan di Karawang diamankan personel Polres Karawang. Mereka di antaranya Neliwati alias NW 49 tahun, M 25 tahun, H 39 tahun, BN 34 tahun, RN 33 tahun, dan MH 25 tahun. NW merupakan istri korban yang menjadi dalang dari aksi pembunuhan tersebut. NW sebagai otak pembunuhan suaminya sendiri, Hairulamin 54 tahun sudah merencanakan pembunuhan sejak lama. Dalam percobaan pembunuhan yang pertama, NW sempat menyuruh temannya AEM mencari dukun santai. NW memberikan uang terhadap pelaku AEM sebesar Rp 5 juta untuk dicarikan dukun santai, kata Kapolres Karawang. AKBPL disubar tono kepada wartawan saat ungkap kasus di Mapolres Karawang, Sabtu 6 November 2021. Namun alangkah sialnya, dua bulan kemudian NW menghubungi tersangka AEM bahwa dukun santai tersebut tidak berhasil melakukan pembunuhan. Kemudian, pada September 2021 tersangka NW bersama AEM merencanakan melakukan aksi pembunuhan secara langsung kepada korban. AEM merekrut enam temannya untuk melakukan pembunuhan tersebut. NW menjanjikan memberikan imbalan sebesar Rp 30 juta dan Rp 10 juta langsung diberikan di awal, berhasil menjalankan pembunuhan itu. Lalu NW menghubungi AEM untuk bertemu memberikan uang Rp 10 juta lagi. Pada hari yang sama, jajaran reser sekriminal berhasil menangkap pelakua Emalia Sotong pada 3 November 2021 pukul 11.00 WIB. Saat dilakukan penyelidikan, Otong mengaku bahwa dia disuruh NW melakukan pembunuhan bos rumah makan padang tersebut. Adapun motifnya, istri korban sakit hati kesal atas perilaku suaminya yang kerap memarahinya dan memiliki wanita idaman lain. Terima kasih telah menonton!